Tuhan selalu bicara kepada kita Tuhan selalu membimbing kita Tapi seringkali kita gak paham, kita gak kenal suara Tuhan Kita sudah masuk di bab 11 Tuhan selalu membimbing kita Lewat firman Bisa juga lewat peristiwa hidup Lewat orang lain yang imannya dan rohaninya lebih matang daripada kita Dan juga lewat suara batin Juga lewat status hidup kita Lewat ajaran gereja Tuhan selalu membimbing kita Untuk itu kita perlu mengenal suara Tuhan Kehendak Tuhan Supaya kita selamat Jadi ibaratnya orang ini perlu mengenal Seperti domba mengenal suara gembala Kalau gembalanya yang manggil itu ada filmnya Domba itu ikut Kalau orang lain dia gak mau Kita jangan lebih bodoh dari domba Domba aja pintar mengenal suara gembala Apalagi harusnya kita yang diberi iman dan akal budi Harusnya kita Mampu mendengarkan suara Tuhan Mengenal Bimbingannya Kita lihat sekarang bagian pertama prinsip bimbingan Yang pertama Perlu ada kerinduan akan kehendak Allah Jadi nomor satu Kita harus yakin dulu Bahwa kehendak Allah buat aku Itulah yang terbaik Kita yakin dulu itu semua Yang penting ya Kalau udah tahu Bahwa kehendak Allah yang terbaik Baru kita bisa mau Mengikuti kehendaknya Untuk itu memang perlu banyak sekali diubah dari diri kita Cara pandang kita Kalau kita mikirnya duit yang terbaik Gak mungkin kita menganggap Nyumbang itu Adalah jalan yang terbaik Kalau Tuhan kita uang Kita gak bisa melihat pelayanan atau datang ke tempat ini Sebagai suatu hal yang bernilai Atau berharga atau baik Jadi banyak hal harus dilepaskan Dari cara pandang kita Dari prinsip hidup kita yang lama Supaya kita bisa Mau mengenal dan mengikuti Kehendak Tuhan Setuju ya Masing-masing dari kita Bisa tahu Bisa cek sendiri Apakah aku hidup Sudah mau gak Untuk diubah Supaya sesuai kehendak Tuhan Mau dulu Jangan-jangan kita masih takut Kalau saya mau mengikuti kehendak Tuhan Berarti saya harus Banyak melepaskan Misalnya kenikmatan Hobi Kesenangan Nah kesenangan Kenikmatan Tujuan hidup yang Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Atau bertentangan dengan Tuhan Itu Membawa pada Kesengsaraan Kita harus yakini itu dulu Bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan Itulah yang terbaik Buat aku Dan Tuhan sudah katakan Rancangan ku adalah Rancangan damai sejahtera Bukan rancangan kecelakaan Ini kita harus Percaya dulu Ya Nah setelah itu Kita rindu Untuk mengenal Gandak Tuhan Jadi kalau Tuhan Masih sekarang ini Masih memproses kita Banyak hal yang terjadi Di luar keinginan kita Di luar ganda kita Bisa jadi Memang Tuhan masih Dalam proses terus Membentuk kita Supaya apa Supaya Apa yang kita kehendaki Sama dengan kehendak Tuhan Jadi sebenarnya Doa itu bukan Supaya kehendak kita terjadi Ya kan Tapi doa itu adalah Bagaimana Supaya kita bisa Menyesuaikan dengan Kehendak Allah Sebenarnya kan itu Otoritas tertinggi itu Adalah kehendak Allah Bukan kehendak kita Itu namanya Orang beriman Tapi kalau kita doa Hanya untuk nyuruh Tuhan melakukan Ganda kita Itu bukan doa yang benar Tapi doa itu Ibarat Yang kita lakukan Tiap hari Itu adalah Ibarat air yang Terus menetes Sekeras apapun Hati kita Seperti batu Kalau kita terus berdoa Maka pelan-pelan Akan dikikis Ya kekerasan hati kita Supaya kita Bisa Seturut kehendaknya Hal itu yang Menupakan surga Inti kekudusan Sebenarnya itu Bagaimana kehendak kita Sama dengan kehendak Tuhan Bagaimana kita Menghendaki kehendak Tuhan Kalau poin pertama Kita menghendaki kehendak Tuhan Sudah jalan Sudah oke Baru kita akhirnya Bisa terbuka Kita bisa mengerti Kemana Tuhan Mau memimpin Oke ya setuju ya Mbak disini ya Oke itu prinsip pertama Mohon Tuhan Yesus Mengajarkan jalannya Mengikuti dengan taat Ya Menantikan Ini mohon Disini Sorry Oh iya Ya Mengikuti taat Menantikan Mengantikan Gandak Alam Bukan kepada Apa yang kita inginkan Selanjutnya Konsekuensinya Apa dong Kalau kita Sudah tahu Apa yang Tuhan Mau Kita tahu Bahwa Tuhan Yang Tuhan Mau itu yang terbaik Dan kita Mau mengikuti Konsekuensinya Kita meninggalkan Apa yang Tidak sesuai Dengan kehendak Tuhan Kita meninggalkan Jalan kita Yang lama Itu bisa Ide kita Prinsip kita Apapun yang Kita bangun Di luar Tuhan Itu kita Mau tinggalkan Itu yang Tidak mudah Itu sama sekali Tidak mudah Lebih mudah Kita doa Macem-macem Masukin terus Aku mau doa ini Mau doa ini Mau doa ini Seakan-akan Aku ini sudah Orang kudus Tapi kalau kita Tidak pernah Melepaskan Ya Kita tidak Pernah melepaskan Keinginan kita Sendiri Yang di luar Tuhan Maka kita Tidak bertunggu Sebenarnya Di dalam Kekudusan Orang bisa Sembunyi Di balik Semua Kegiatan Rohani Merasa diri Sudah baik Tapi stop Jangan suruh Aku berubah Nah ini Kembali lagi Kita belum Sungguh-sungguh Diubah oleh Tuhan Makanya banyak Juga orang yang Ikut Kegiatan Rohani Sampai Macem-macem Sebenarnya Sebenarnya Dia tidak Mencari Tuhan Hanya mencari Diri sendiri Atau Mengumaskan Ego Jadi Disini kita harus Hati-hati banget Karena Setan juga bisa Dengan cara yang Sangat halus Khususnya untuk orang-orang Yang sudah Mau mencari Tuhan Itu godaannya Beda Bukan dibilang Udah golef aja Enggak usah gereja Enggak mempan Enggak bisa Saya harus gereja Saya harus gereja Sabtu atau Minggu sore Kayak apa Enggak mempan Tapi godaannya Lebih halus Untuk orang yang Sudah lebih Dalam Nilai Kerinduannya Pada Tuhan Iblisnya Enggak pernah berhenti Menggoda Enggak kita Jangan takut Karena Tuhan Pasti akan melindungi Karena kita punya Niat yang tulus Untuk mengenal Tuhan Jadi yang saya katakan tadi Bisa jadi kita pakai Tameng Semua kegiatan rohani Itu untuk Melindungi ego kita Bisa jadi seperti itu Angkanya kita harus Memawas diri benar Apa tandanya Enggak mau dikritik Enggak mau ditegur Aku udah benar Aku paling benar Ini tanda-tanda orang yang Bersembunyi Di balik segala hal rohani Kegiatan rohani Untuk melindungi ego Dan keinginannya Saya katakan Yang paling sulit Melepaskan ego Melepaskan Keinginan kita sendiri Jalan kita Untuk mengikuti Kedatuan Itu paling sulit Untuk bisa mengakui Ya Allah Engkau yang berkuasa Atas aku Itu gak gampang Kita mau sesuatu Yang bisa kita kontrol Kalau kita mau lepas Bukan yang kontrol aku Kita kadang-kadang Enggak percaya Enggak berani Ya kan Berani enggak Kamu lepasin pekerjaanmu Sekuluh hari Toko Sekuluh hari Ditinggal Untuk misalnya Ada suatu keperluan Pelayanan Misalnya ini pelayanannya Penting banget Misalnya Kalau bukan kita Enggak berengkat Teman-teman kita Enggak jalan Misalnya untuk Memberi makan Orang-orang Di sana Misalnya nih Belajar beriman Itu belajar Untuk melepaskan Untuk ikut kegiatan Itu jauh lebih mudah Kita mau Pergi Eropa Ke Lourdes Kemana Itu mudah Itu gak apa-apa Jangan menganggap diri Sudah suci Dengan Kita banyak berbuat Kegiatan Tuhan Tapi bagaimana Kita mengepaskan Keinginan kita sendiri Dan mengakui Bahwa Tuhan Kau yang berkuasa Atas diriku Berani melangkah Meninggalkan kenyamanan kita Itu Membutuhkan iman Dan itu menolong kita Untuk Sungguh-sungguh Bersatu dengan Tuhan sendiri Sampai disini dulu Bisa kita pahami Setuju